Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama media Stiba Makassar. Kita panjatkan syukur kita kepada Allah SWT, kemudian kita haturkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW. Masih semangat ya teman-teman? Ya Alhamdulillah. InsyaAllah ini pada seminar yang kedua ini, seminar yang tidak kalah pentingnya dari yang pertama tadi. Sebelum memasuki acara seminarnya, izinkan kami untuk membaca secara singkat CV dari Syekh kita. Di Syekh kita namanya ini Syekh Muhammad Munkiz bin Umar Faruk bin Abdil Amil bin Abdil Hamid Al-Ashil. Kewarga negaraannya dari Suria. Untuk pendidikan, beliau menempu S1, magister serta doktorol di Universitas Islam Madinah. Dan jurusannya adalah jurusan Tafsir dan Ilmu Al-Quran. Jadi memang adalah pakar di bidang Tafsir dan Ilmu Al-Quran. Untuk ijazah-ijaz yang beliau sudah dapatkan, ya sangat banyak di sini ya. Kami sebutkan di antaranya, ada ijazah Al-Quran, Kiro'ah Ashra Sugrah dari Jalur Syatibiyah dan Durrah. Kemudian ijazah Al-Quran, Kiro'ah Sabah Sugrah dari Jalur Syatibiyah. Dan masih banyak lagi ijazah-ijazah Al-Quran yang lain. Kemudian untuk pengalaman mengajar, ya syekh kita ini adalah dosen resmi di Perguruan Tinggi Masjid Nabawi selama 4 tahun. Kemudian pengajar resmi juga di Ma'ahat Al-Haram An-Nabawi selama 7 tahun. Pernah juga mengajar di Ma'ahat Imam Ashatibi. Tapi Imam Ashatibi cabang Madinah ini. Bukan Imam Ashatibi cabang Goa. Masya Allah, saya kira ini kabang Goa ya. Nyata ada cabang Madinahnya. Di Ma'ahat Imam Ashatibi cabang Madinah. Dan juga beliau adalah dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab. Kemudian untuk karya ilmiah, sangat banyak disebutkan di sini. Di antaranya beliau adalah anggota tim kerja yang mengeluarkan karya ilmiah, Tadabur Wal Amal, anggota tim utama yang meluarkan karya dari Profesor Dr. Abdul Fatah sebanyak tujuh jilid. Dan masih banyak lagi karya-karya ilmiah yang sudah beliau tuliskan. Dan untuk tidak memperpanjang sifi ini, yaa la nautilu alaikum. Fahal fursah mutahan lishaykh. Fahal yata fadal. Masukurun wa majuur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Al-Alimin. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا في جنات ونهر كما جمعنا في هذا المكان وأن يسبغ علينا من نعامه الظاهرة والباطنة. نتحدث في هذه الدقائق عن أمر يهم الشباب خاصة الشباب الجامعي الذي ما يزال في توري التعلم والدراسة في الجامع Setelah memuji kepada Allah SWT kemudian bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW Syekh berkata insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang perkara yang sangat penting khususnya yang berhubungan dengan mahasiswa الشاب في حياته وخاصة في مقتبل عمره يرى ما أودعه الله عز وجل في هذه الحياة من أنواع الملذات وأنواع الشهوات وأنواع المعارف ويحاول أن يحصل منها على ما يستطيع بقدر الإمكان ولكن الجمع بين كثير من هذه الأمور قد يكون صعبا قد يكون الطالب راغبا في أن يحصل تخصصا علميا معينا ويزيد عليه شيئا من أنواع الثقافة وقد يكون راغبا في الزواج مثلا في صناعة تجارة فَتَزْدَحِمُ عَلَيْهِ أُمُورُ الدُّنْيَا فَيُطَرُّ أَيَتْرُكَ شَيْئًا لِأَجْرِ شَيْءٍ pemuda khususnya pada umur kita ini itu menginginkan banyak sekali keinginan-keinginan punya banyak cita-cita diantaranya ingin berhasil di bidang akademik ingin menikah dan sebagainya sehingga ini menjadi penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara melakukan tujuan dari hidup kita ini وَمِنَّا فِيلَتِ الْقَوْلِ أَنَّقُولِ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَيَتْرُكَ شَيْءًا مِنْ مَا أُوْجَبَهُ اللَّهُ عَلِهِ لا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَيَتْرُكَ شَيْءًا مِمَا أُوْجَبَهُ اللَّهُ عَلِهِ في سبيل شيء مما ذكرناه مما يريد تحصيله من هذه الدنيا فيترك مثلا صيامه لأجل دراسته أو يترك عبادته لأجل مثلا تجارته فمن نافلة القول أن نقول إن هذا مما لا ينبغي أن يكون طبعا نقول أيها الإخوة يعني منا فيلت القول أن يقال إن الإنسان لا ينبغي أن يترك شيء لأجل شيء مما ذكرناه يعني فيترك صلاته من أجل تجارته أو يترك صومه لأجل دراسته فهذا يعني ينبغه عليه وإن كان واضحا عند كل إنسان نحن هنا نريد أن نقول إن الطالب أحيانا قد يترك حفظ القرآن ومراجعة القرآن أو فهم القرآن يؤجله إلى مرحلة أخرى من حياته يرى أن حفظ القرآن يزاحم ما هو فيه من دراسة تخصصية خاصة في الزمن الجامعي فنحب في هذه اللحظات أن نذكر أن هذا الأمر في حقيقته غير صحيح وأن الطالب لا ينبغي له أن يؤجل حفظ القرآن حتى تنتهي دراسته وليظن أن حفظ القرآن يزاحم ما هو فيه من تخصص وطلب علم sebagian dari mahasiswa itu meninggalkan menghafal القرآن karena mereka menganggap bahwa menghafal القرآن ini bisa menghalangi mereka untuk sukses dalam belajar makanya pada ini kita mengingatkan agar jangan menjadi seperti itu فنذكر بعض النقاط يعني من الأشياء التي قد يحصلها الطالب عند قراءته للقرآن وحفظه له مما يُعينه على تحصيل الجامعي ولا يُعاند ذلك kita akan sebutkan beberapa perkara yang bisa membantu طلب untuk mengembalikan semangatnya dalam belajar القرآن meninggalkan menghafal القرآن itu karena kurangnya semangat semangat yang lemah maka dengan ini kita akan coba untuk membangkitkan semangat tersebut النقاط الأولى أيها الشاب أيها الإخوة نلاحظ أن القرآن الكريم كثيرا ما يدعو إلى التعلمي والزيادة في العلم yang pertama kita ketika melihat القرآن membaca القرآن maka kita dapat mendapatkan bahwa القرآن ini banyak mengajak kita untuk cinta kepada ilmu dan ternyata wahyu yang pertama kali turun adalah perintah untuk belajar dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala ikra bacalah nah ini adalah kata pertama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW saat wahyu pertama kali diturunkan guadil al- banner South 6 pada lima ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah subhanahaot ini menjelaskan tentang pentingnya kita belajar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ikhra' bismi rabbikal ladhi khalak bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kita alat-alat yang menunjang kita untuk belajar alladhi allama bilqalam yang mengajarkan dengan perantara penah maka disini Al-Quran memberikan motivasi kita untuk berilmu dan selalu belajar dan Allah subhanahu wa ta'ala juga memuliakan orang-orang yang berilmu dan mengangkat derajatnya di atas orang-orang yang tidak berilmu sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya katakanlah samakah orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui tentu ini tidak sama وَمِمَّا يَذْكُرُهُ الْعُلَمَاءَ أنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ وَالَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِزْدِيَادِ مِنَ الْعِلْمِ فَأَمَرَهُ بِقَوْلِهِ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا يعني أَمَرَهُ أن يَطْلُبَ مِنَ اللَّهِ أن يَزِيدَهُ فِي الْعِلْمِ وَقُلْ أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَبِيَّهُ أن يَقُولَ هَذِهِ الْعِبَارَةِ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا فَالِزْدِيَادُ مِنَ الْعِلْمِ هو مِمَّا يَحُثُّ عَلَيْهِ الْقُرْآن dan kalau kita melihat perintah dalam Al-Quran bahwasannya ketika orang berdoa itu Allah SWT tidak pernah mengajarkan kita untuk memberikan tambahan dari sesuatu misalnya tambahan dari usuran dunia atau apapun itu kecuali kita diminta untuk selalu menambah ilmu kita sebagaimana firman Allah SWT وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا dan katakanlah وَهَيْ تُحَنْكَ تُحَنْكُ tambahkanlah kepada aku ilmu وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُعْرَفْ أَنَّ الْعِلْمَ فِي ذَاتِهِ غَيْرَ مَطْلُوبُ وَإِنَّمَ الْمَطْلُوبُ مَا يُوصِلُ إِلَيْهِ الْعِلْمُ وَهُوَ خَوْفُ اللَّهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَ وَعِبَادَتُهُ يعني حق عبادته فَاللَّهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَ يَقُلُ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ فَالْعِلْمُ يُوصِلُ إِلَىٰ خَشْيَتِ اللَّهِ وَهَذَا هُوَ الْعِلْمُ الْمَطْلُوبُ فَاللَّذِي أَمَرَ بِهِ اللَّهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَ namun tujuan dari menuntut ilmu adalah untuk mencapai rasa takut kita kepada Allah SWT jadi tujuan dari menuntut ilmu sebenarnya adalah mencapai rasa takut kita kepada Allah SWT sebagaimana Allah SWT berfirman إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu rasa takut ini kemudian yang akan membawa seseorang untuk menjauhi dari perbuatan maksiat dan selalu berbuat kebaikan ثُمَّ لَا يَخْلُوا إِنْسَانٌ مِّنْ عِلْمُ جَمِيعُ النَّاسِ عِنْدَهُمْ لَابُدْا يَكُنَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِّنَ الْعِلْمُ وَلَكِنْ نَرَا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَا فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ يَصِفُ الْمُخَالِفِينَ لِلْحَقِّ بِأَنَّهُمْ أَهْلُ جَهْلٍ فقال سبحانه وتعالى وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَوَصَفَهُمْ بِعَدَمِ الْعِلْمِ رُغْمَ مَا عِنْدَهُمْ مِّنْ عُلُومٍ ثم قال في الآية التي بعدها يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا أي علومهم التي يهتمون لها هي العلوم التي تعطيهم شيئًا من المعارف الدنيوية أو المكاسب التجارية ونحو ذلك فَالْعِلْمُ الَّذِي لَا يُوصِلُوا إِلَىٰ خَشَتِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وَصِفَ بِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُوا إِلْمًا Jadi di antara ilmu itu ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat ilmu yang tidak mengantarkan kita atau meningkatkan, memberikan kita rasa takut atau menambah rasa takut kita kepada Allah SWT maka ini dikategorikan sebagai ilmu yang tercerah sebagaimana Allah SWT juga berfirman ada sebagian orang itu hanya mengetahui tentang hal-hal keilmuwan dunia dan lalai dari pengetahuan tentang ibadah dan pengetahuan tentang agama Allah SWT yang mereka ini adalah orang-orang yang tercelah yang hanya mementingkan ilmu dunia dan tidak mementingkan atau memperhatikan ilmu-ilmu akhirat ولكن هذا لا يعني أيها الإخوة أن العلوم الدنيوية لا تصل إلى خشة الله SWT العلوم الدنيوية المحضة من طبٍ وهندسةٍ ونحو ذلك بل إننا نار الله SWT يأمر عباده في القرآن بأمورٍ وعلمٍ فيها شيءٌ من هذه العلوم كقوله سبحانه وتعالى مثلاً أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فالأمر بالنظر إلى الجمال والأمر بالنظر إلى الجبال ونحو هذه الأمور التي أمر بها في القرآن في مواضيع عدة هي ما يفعله أهل العلوم الدنيوية من نظرٍ في هذه الأمور وتقنينها وتعلمها وتعليمها فهذه العلوم الدنيوية إذا نظر الإنسان فيها نظرًا صحيحًا أو صلاته إلى معرفة الله سبحانه وتعالى وخشيته وعبادته علم-ilmu duniawi ketika kita renungkan dengan benar-benar maka tentunya ini akan mengantarkan kita kepada rasa takut kita kepada Allah سبحانه وتعالى oleh karena itu banyak kita dapati di ayat-ayat Al-Quran yang mengajak kita untuk merenungkan dan memperhatikan di antaranya di surat Al-Ghosh kita disuruh memperhatikan bagaimana penciptaan dari bagaimana langit itu diangkat bagaimana gunung-gunung ini dijadikan sebagai pasak maka kalau kita merenungkan ini sebenarnya ada hubungannya dengan ilmu-ilmu duniawi juga nah ketika kita berhasil mentadaburi ayat-ayat Allah Al-Quran ini maka tentunya akan meningkatkan rasa takut kita juga kepada Allah سبحانه وتعالى ومن المناسب أن نذكر أثرا هنا ورد عن الصحابي الجليل بن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما بعث الله نبيا إلا شابا وما أوتي العلم عالم إلا وهو شاب وهذا يعني فيه إشارة إلى أن زمن الشباب هو زمن العلم والتعلم فإذا فات زمن الشباب أصبحت تعلموا شابا kemudian kita mendengarkan sama-sama tadi perkataan dari Ibn Abbas ما بعث الله نبيا إلا شابا tidaklah Allah سبحانه وتعالى mengutus Nabi kecuali di masa mudanya وما أوتي العلم وما أوتي العلم إلا وهو شاب dan tidaklah diberikan ilmu kepada seorang alim kecuali di masa mudanya nah ini menunjukkan betapa penting masa muda dan ilmu ini النقطة الثانية التي نتحدث عنها في هذا اللقاء وهو أن القرآن الكريم يعتبر إصلاحا ودواء للنفس والروح yang kedua yang kita bahas bahwa القرآن ini adalah merupakan yang bisa membantu kita untuk memperbaiki spiritual dan jiwa kita نعم كثير من الشباب الجامعي والشباب الذي يريد العلم لا يكون سبب ضعفه العلمي أنه لا يستطيع أن يحفظ يعني لا يكون سبب ضعفه العلمي أنه عنده مشكلة عقلية أو مشكلة جسمية وإنما كثير من الشباب مشكلته مشكلة نفسية مشكلة روحية يرى نفسه غير متأهل للعلم أو يرى نفسه مثلاً لا يمكن أن يكون عالماً أو ينظر إلى الحياة فيقول كيف سأواجه هذه الحياة بكل مشكلاتها وهنا نقول إن القرآن الكريم وصف بأنه شفاء نعم وهو ليس فقط شفاء للأبدان وإنما هو شفاء للأرواح وللعقول وللنفوس فقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور فهذه المشاكل التي يحسها الطالب في صدره وفي نفسه من ضيق ونزعاج ونحو ذلك شفاءها حقيقة في قراءة القرآن الكريم وطأمليه وطدبوريه والعملي به jadi pemuda banyak itu mereka diberikan kecerdasan akal dan kekuatan fisik oleh Allah SWT sehingga mereka mampu mencapai derajat yang tinggi pada setujudinya namun seringkali ada hal yang kurang dimiliki oleh pemuda khususnya zaman sekarang yaitu kesihatan mentalnya kesihatan mental dan spiritual pemuda tersebut para pemuda bisa merasakan ketidakbermaknaan terhadap apa yang dia lakukan mengalami kekosongan jiwa merasa kehilangan arah dan seterusnya padahal Al-Quran ini adalah solusi yang terbaik untuk memperbaiki jiwa dan hati seseorang kenapa? karena Al-Quran adalah obat dan penawar sebagaimana Allah SWT berfirman wahai manusia sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Allah SWT dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam terima kasih kemudian dalam Al-Quran Allah SWT banyak menceritakan tentang pemuda-pemuda yang luar biasa ini menunjukkan bahwa masa muda ini merupakan masa yang sangat luar biasa karena diceritakan dalam Al-Quran dan mendapatkan banyak pujian dari Allah SWT Allah SWT Allah SWT tapi ini bahks kalian bahwa bahwa dia ketika untuk men骤akannya ini bahkan felt kebании untuk rumput bulan bahkan beberapa ketika penampuan terangkat menاظرة أخرى لقومه عندما أراد إبطال عبادتهم للأصنام ويعني عندما هدم بعضهم أو قطع بعضهم بعض الأصنام وترك كبيرهم وقال إن كبيرهم هو الذي هدم الأصنام فعل ذلك من باب المناظرة ومثله أيضا ما حصل له مع النمروذ في القصة التي ذكرت في سورة البقرة عندما قال النمروذ أنا أحي وأميت فإبراهيم عليه السلام يعني بطريقته المميزة في المناظرة قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب هذه الميزة التي تميز بها إبراهيم عليه السلام كانت له وهو فتى فتى كما ذكر ذلك القرآن الكريم في قصته عندما يعني قطع الأصنام قالوا يعني ذكر الله سبحانه وتعالى عن المخالفين عباد الأصنام ذكر أنهم قالوا سمعنا فتى يقول له إبراهيم فوصفوه بأنه فتى وأنه ما زال في زمن الشباب وهذا يعني قدوة حسنة للشاب وهو أنه يستطيع أن يتعلم بل إنه يستطيع أن يبلغ درجة المناظرة يعني مناظرة الآخرين وهو ما زال فتى الشاب درجة المناظرة الآخرين يستطيع أن يستطيع أن يستطيع أن يتعلم لصفوه بأسنة tersebut tidak mampu melindungi diri mereka sendiri apalagi melindungi para para penyembahnya selain itu kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim ketika berdebat dengan seorang raja yang kejam Raja Namrud yang mengaku sebagai Tuhan ketika raja itu berkata aku bisa menghidupkan dan juga mematikan maka Nabi Ibrahim menggunakan logika ya coba terbitkan matahari itu secara terbalik ya terbitkan matahari itu dari timur ayat Allah itu menerbitkan materi timur coba terbitkan dia dari dari batak barat maka ketika mendengar itu naja Raja Namrud pun terdiam dan tidak mampu membantah lagi jadi Alquran memuji keberanian Nabi Ibrahim berdiskusi dan berargumen dan ketika itu ya umur Nabi Ibrahim masih dalam umur pemuda ini merupakan konteks yang luar biasa Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan atau menceritakan kisah pemuda yang bernama Nabi Ibrahim ini dan menerbitkan kisah pemuda yang berdiskusi dan berdiskusi dan berdiskusi dan berdiskusi dan berdiskusi dan berdiskusi dan berdiskusi kisah yang kedua yang diceritakan dalam Alquran yang berhubungan dengan pemuda ini adalah kisah Ashabul Kahfi jadi Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah pemuda ini bagaimana mereka itu mempertahankan keimanan mereka di tengah-tengah ancaman bahaya mereka merasa khawatir dengan keselamatannya akhirnya mereka meminta petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah berikan petunjuk untuk bersembunyi di dalam di dalam gua Allah mengkisahkan mereka ini dengan kata dengan perkataannya innahum fitiatun amanu bi rabbihim mereka ini adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala mempertahankan keimanannya di saat yang ancaman melanda mereka kemudian diantara kisah yang menunjukkan tentang pemuda ini dalam Alquran adalah kisah para pengikut Nabi Musa ya dalam dakwanya ya mereka yang menerima ajaran Nabi Musa dan mendukungnya adalah para pemuda sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman maka tidak ada yang beriman kepada Nabi Musa kecuali beberapa zurri ya beberapa pemuda dari dari kaumnya dan ketika itu orang-orang tua dari kaumnya ya tidak atau sedikit yang mengikuti Nabi Musa kepada awalnya tetapi para pemuda lah yang pertama kali mengimani dan mendukung dakwa Nabi Musa diantara kisah yang menunjukkan keteguhan pemuda dalam menjaga kesucian dirinya dari godaan syahwat yang kita ketahui bersama adalah kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam ya ketika itu beliau masih muda ya digoda oleh Imratul Aziz dan beliau mempertahankan atau menahan diri dan tetap menjaga kesuciannya dari godaan tersebut nah peristiwa ini juga terjadi di masa muda Nabi Yusuf alaihissalam dan dijadikan contoh dalam Al-Quran sebagai teladan bagi pemuda yang menjaga diri dari dari fitnah khususnya fitnah syahwat dan berarti kemahat dan berarti kemahat dan berarti kemahat Al-Quran 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 Al Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang Nabi Yahya yang diberikan hikmah dan kebijaksanaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejak kecil. Bahkan sebelum Nabi Yahya ini mencapai usia remaja. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya Yahya khuzil kitabah bi kuwah wahai Yahya ambillah kitab taurat ini dengan sungguh-sungguh dan kami berikan kepadanya hikmah dan kami berikan hikmah kepadanya saat dia masih kanak-kanak. Hal ini menunjukkan bahwa pemuda itu bisa menjadi bijaksana dan cerdas bahkan sejak usianya dini jika ia mau mengajarkan dan mengamalkan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. ومن آخر النماذج الشبابية التي نذكرها في هذا المقام ما حكاه الله subhanahu wa ta'ala عن عبده إسماعيل عليه السلام وكيف كأنه كان مطيعا لله subhanahu wa ta'ala بارا بوالده فقال سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم وإسماعيل عليه السلام قال فلما بلغ معه السعية والحديث عن إسماعيل عليه السلام يقول سبحانه عندما كبر إسماعيل وأصبح في السن التي يستطيع أن يسعى فيها مع والده يعني يساعده في عمله في تجارته في زراعته في تلك السن التي هي أجمل ما يكون الشاب بالنسبة لوالده أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام بأن يذبحه فقال إبراهيم عليه السلام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى وإسماعيل عليه السلام وهو في سن الشباب لم يخالف أمر الله سبحانه وتعالى ولم يكون عاقًا لوالده بل قال له يا أبته إفعل ما تؤمر وهذا مثال يعني من أمثلتي برر الوالدين وطاعة الله سبحانه وتعالى يعني مثال شبابي واضح لهذا الأمر 6. Kemudian Al-Quran juga mencatat sebuah kisah yang menakjubkan yang terjadi pada Nabi Ismail ketika masih muda kisah ini menunjukkan teladan kepada pemuda yang taat kepada Allah dan juga berbakti kepada orang tua Nabi Ismail ketika dia mau mencapai usia dewasa yaitu ketika dia mulai bekerja sama dengan ayahnya maka datang Ya Allah سبحانه وتعالى menguji Nabi Ibrahim dan Ismail dengan perintah untuk menyembeli Ismail Nabi Ismail meskipun ini cuma mimpi tetapi mimpi para Nabi adalah Ya wahyu dari Allah سبحانه وتعالى bukan sekadar bunga tidur maka ketika disampaikan kepada Nabi Ismail ya sesungguhnya aku melihat dalam mimpi ya aku menyembuhmu menyembelihmu maka apa yang pendapatmu disini maka kata Nabi Ismail if'al matu'mar ya lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah سبحانه وتعالى dan Nabi Ismail yang ketika itu usianya masih remaja ya tidak ragu sedikitpun dan langsung melaksanakan perintah dari Allah سبحانه وتعالى dan ini adalah contoh nyata bagaimana seorang pemuda yang taat kepada Allah سبحانه وتعالى dan patuh kepada kedua orang tuanya bahkan dalam situasi yang sangat berat والمقصود من هذه النماذج أيها الإخوة أن الشاب في الجامعة الشاب المتعلم إذا كان يقرأ القرآن الكريم ثم يجد هذه النماذج الشبابية الجميلة فالشاب يمكن أن يكون عالما ويمكن أن يكون حكيما ويمكن أن يكون مناظرا ويمكن أن يكون مطيعا لله سبحانه وتعالى ويمكن أن يكون عفيفا ويمكن أن يكون ثابتا على الحق هذه النماذج الشبابية إذا تكررت على ذهن قارئ القرآن الكريم من الشباب فإن هذا يعني يزيد من همته لتحصيل العلم وللتمسك به وللدفاع عن الحق ولابتعاد عن الشهوات التي تعطل مسيرته العلمية كل هذا يحصله بقراءة القرآن الكريم ويمكن أن يكون ذلك سببا لرفعه همته لتحصيله العلمي küçük nah kesimpulan dari kisah-kisah yang disebutkan tadi oleh Shaykh tentang pemuda yang ada di dalam Al-Quran bahwa kita melihat bahwa Al-Quran ini memberikan kedudukan yang istimewa bagi para pemuda masa muda adalah masa yang perlu dengan keutamaan di mana seorang pemuda itu bisa memiliki kekuatan akal yang sempurna kemampuan untuk mencapai kebijaksanaan, ketegauhan dalam menahan hawa nafsunya, kemudian diberikan ilmu hikmah, ada kemungkinan-kemungkinan ini bisa didapatkan oleh para pemuda maka pemuda-pemuda yang disebutkan dalam Al-Quran ini layak menjadi kudua bagi kita khususnya para mahasiswa mereka yang tidak terpengaruhi oleh jalan kesesatan tetap berada di jalur yang benar dan berpegang teguh terhadap tujuan hidupnya النقطة الرابعة والأخيرة في هذا اللقاء أن القرآن الكريم يدعو الإنسان إلى رفع هبته وأن لا يرضى بالأمور الدنيئة القليلة فيقول سبحانه وتعالى معاتباً بني إسرائيل أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير أتأخذون الشيء الدني النازل القليل النفع وتتركون الذي هو أفضل وأنفع لكم فمثل هذه الآيات عندما يقرأها يعني الطالب يعرف كيف تكون همته عالية وكيف يعني لا ينصرف ويترك العلم إلى أمور دنيوية تافها قد تكون أقل سواءة وأنفعه 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 الصبر هو أساس الهمة العالية والأيات القرآن الكريم التي تحدثت عن الصبر كثيرة بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم خُطِبَ وَأُمِّرَ بِالصَّبْرِ فَقَالَ تَعَالَ مُخَاطِبًا نبينا صلى الله عليه وسلم فَاسْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُّ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلُ فَهَذِهِ الْآيَاتِ التي تتحدث عن الصبر يَحْتَجُهَا الطَّالِبْ في رَفْعِ هِمَّتِهِ لِأَنَّ التَحْصِيلَ الْعِلْمِ يَحْتَاجُ إِلَى الصَّبر Untuk mencapai tekat yang tinggi maka butuh kesabaran sebagaimana Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk bersabar Allah katakan فَاسْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُّ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلُ maka bersabarlah kamu seperti para ulul azmi dari rasul-rasulnya وَمِنَ الْأُمُورَ الَّتِي تَدْعُوا إِلَى رَفْعِ الْهِمَّةِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ مِنَ الْمُسَارَعَةِ الْخَيْرَاتِ وَالْمُسَابَقَةِ إِلَيْهَا فقال سبحانه وتعالى وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وقال في آيةٍ أخرى وَسَابِقُوا فصاحب الهمة العالية يُسارِعُ إلى تحصيل المفيد ولا يُؤجِّلُهُ ولا يُسَوِّفُهُ فطالب العلم إذا قرأ مثل هذه الآيات سارع إلى تحصيل ما يفيده من علمٍ وتعلمٍ وترك الأمور التي تُسغيلُه وَعَنْ تَحصيلِهِ الْعِلْمِ kemudian diantara untuk kita meningkatkan semangat dalam Al-Quran Al-Quran itu merintahkan kita untuk bersegera selalu bersegera berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan dan tidak menunda-nunda serta menunggu-nunggu وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ dan bersegera kamu kepada ampunan Tuhanmu jadi Al-Quran tidak menyukai pemuda yang malas-malas kemudian selalu menunda sebab manusia tidak mengetahui kesempatan ada datang atau tidak lagi وفي ختام هذه الكلمات أيها الإخوة لا ينبغي أن يكون المقصود من قراءتنا للقرآن هو هذه الفائدة فقط بل القرآن مليء بالفوائد التي لا تنتهي التي يحصلها طالب العلم في علمه وفي حياته وفي عبادته تفيده في دنياه وأخرى ولعل أجمع مقولة يمكن أن تقال في هذا المقام ما قاله الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله واليوم كما تعرفون كثير من الناس يبتغون العزة بالعلم يعني العلم الدنيوي ويبتغون العزة بالمال التجارة وكثرة المال ويبتغون العزة بالشهرة في وسائل التواصل فالطالب العلم عموما والطالب العلم خصوصا والمسلم عموما عليه أن يجعل القرآن يعني سبيلان وطريقان يصل به إلى الله سبحانه وتعالى خاصة فيما يواجهه من فتنين وشهواتين ومصائب في هذا العصر sebagai penutup kita dengarkan perkataan dari Umar رضي الله عنه yang artinya sesungguhnya kita ini adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam maka jika kita mencari kemuliaan selain dari Islam Allah akan menghinakan kita dan pemuda tidak akan meraih kesuksesan dan tidak akan berhasil kecuali dia berpegang teguh kepada agama ini berpegang teguh kepada kitab Allah dan serta tidak menyianyakan kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya Semoga yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian kita berikan kesempatan kepada tiga penanya kalau bisa pertanyaannya yang langsung singkat ya jangan curhat karena susah ini menerjemahkannya langsung saja to the point kalau bisa juga yang bisa berbahasa Arab supaya langsung berarti yang berbahasa Arab dua orang satu bahasa Indonesia yang mana yang bahasa Indonesia nah ini yang pakai baju hitam wadwal Alhamdulillah bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Ismail Amir saya sementara mengikuti program Iddat Muhafizin di pondok pesantren Villa Ahimatul Quran Malino langsung saja kadang kita sebagai pemuda memiliki semangat yang besar di awal kita memulai menghafal Al-Quran tapi sering berjadanya waktu semangat itu seakan-akan memudar dan timbul rasa jenuh dalam menghafal Al-Quran pertanyaan saya Ustaz bagaimana cara kita menghadapi rasa jenuh itu dalam menghafal Al-Quran agar rasa jenuh itu tidak sering muncul Ustaz syukur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 itu pertanyaan saya terima kasih terima kasih terima 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 kasih 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 Altyazı M.K. 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 Altyazı M.K.